Intro Waduh, TGUPP mau dibubarkan usai anis selengser? Ditulis oleh Shardy dari SeaWorld.com DPRD DKI Jakarta sudah menggelar rapat paripurna Pengumuman pemberhentian Anis Baswedan dari jabatan gubernur DKI Dengan demikian Anis bisa dikatakan sudah diberhentikan Meski jabatannya masih ada sampai 16 Oktober 2022 Banyak yang bersuka cita dengan pengumuman ini Banyak yang berharap Jakarta akan segera terbebas Dan gubernur yang selama ini lebih banyak menata kata ketimbang menata kota Bahkan saya melihat ada beberapa karangan bunga yang sifatnya menyindir Kalau mau dramatis dan heboh Harusnya mereka bikin acara besar-besaran untuk menyambut pemberhentian Anis Misalnya dengan cara mega dangdut yang dihadiri puluhan ribu orang Atau bisa juga dilakukan dijis Setelah Anis lengser, kemungkinan besar seluruh kekacauan yang dibuat Anis Akan dibereskan terlebih dahulu Ini bukan masalah dendam politik Tapi Anis sendiri yang suka melakukan sesuatu yang politis Sehingga Jakarta tidak maju dengan semestinya Salah satunya adalah TGUPP TGUPP DKI sebenarnya sudah ada sejak gubernur Jokowi dan Ahok Tapi jumlahnya hanya sedikit, tidak sampai puluhan Tapi sejak Anis menjabat, jumlah anggota TGUPP gila-gilaan Jumlah anggota TGUPP pernah dikritik oleh Kementerian Dalam Negeri Pada 2017 karena dianggap terlalu banyak, yaitu mencapai 74 orang Ini memang gila sih Masa jumlahnya melebihi menteri? Jakarta hanya secuil dari luas wilayah keseluruhan Indonesia Tapi anggota TGUPP bisa sebanyak itu? Anis memang parah di luar batas Anggota sebanyak itu pasti memakan anggaran besar untuk gaji dan tunjiannya Tapi mirisnya kerjanya entah apa Banyak orang bilang itu adalah politik balas budi Anggota TGUPP pun akhirnya berkurang menjadi 67 orang Lalu berkurang lagi menjadi 50 orang pada 2020 Setelah dipangkas oleh banggar DPRD-DKI Ini pertanyaan buat kita semua Outputnya apa TGUPP? Menghabiskan uang rakyat sekian miliar setiap tahun Data anggota Komisi ADPRD-DKI Gembong Warsono Dalam rapat badan anggaran November 2021 lalu Dan setelah Anis Lengser, mulai ada wacana pembubaran anggota TGUPP Ketua DPRD-DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Menilai keberadaan TGUPP menjadi penyebab kacaunya pembangunan di Jakarta Dia mendesak agar TGUPP tersebut dibubarkan Menurut dia banyak ide-ide TGUPP yang merugikan Salah satunya yaitu ukuran jalan di Jakarta yang kian pendek Saya menemukan di Kemang ada tali air di trotoar Dilebarkan, ternyata tali air tidak nyambung ke trotoar Buntuh di tengah-tengah, dampaknya banjir, kata dia Pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan Jangan cuma di tengah kota, itu ide-ide TGUPP, katanya lagi Dia mengatakan, selepas masa jabatan Anis habis TGUPP juga bubar pada 16 Oktober nanti Caranya adalah tidak akan mengalokasikan anggaran Untuk tim sejenis TGUPP di periode pemerintahan berikutnya Banyak orang-orang pintar di sini Mulai sekarang, TGUPP tidak akan saya laksanakan dalam banggar nanti Tidak dianggarkan, kata dia Bagus, ini hal yang harus dilakukan TGUPP, kalau masih mau dipertahankan, cukup sedikit saja Kurang dari 10 orang yang membawahi bidang yang sangat penting Bukan 70-an orang ngalah-ngalahin jumlah menterinya Pak Jokowi Dengan jumlah TGUPP berjibun Tapi hasil pembangunan tidak sesuai dengan kapasitas mereka Jadi jangan salahkan publik kalau mereka anggap TGUPP ini Hanya hiasan yang membuang-buang anggaran Apalagi, tadi dikatakan Ketua DPR DDKI Bahwa banyak ide TGUPP yang merugikan Ya iyalah, TGUPP bisa apa? Lihat saja Jakarta selama 5 tahun ini Itu mencerminkan hasil kerja TGUPP Apalagi bidang pencegahan korupsi Ini lebih parah Kelebihan bayar bisa terjadi berulang kali Kasus Formula E, mereka kecolongan Kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah juga kecolongan Apa sih kerjaan mereka selama ini? Apakah memantau atau cuma tidur-tiduran? Kebijakan-kebijakan lainnya dari Anis juga harus dihentikan Banyak kekacauan yang disebabkan Anis selama 5 tahun terakhir Langsarnya Anis adalah momen yang paling ditunggu sejak dia awal menjabat Sabar memang membuahkan hasil meski terasa lama Next, tak usah beri dia panggung lagi Biarkan dia istirahat seperti yang pernah diucapkannya dulu Kalau bisa istirahat dari politik selamanya Jangan bawa keahlian tetak kata untuk memimpin negara Bisa kacau negara ini Bagaimana menurut Anda? Cadas Ganti nomor HP pakai nomor Amerika Johnny G. Piring Kenas Kakmat Fatlizon Ditulis oleh Ferry Fatli dari SeaWorld.com Memang dengan adanya teknologi internet seperti sekarang ini Sangat memudahkan kehidupan sehari-hari Seperti akses informasi begitu mudah didapat Dan komunikasi jarak jauh semakin lancar Termasuk banyak juga yang menemukan jodoh di Medsos Kenalan di Facebook, saling tukar nomor HP, ketemuan, cocok, lalu nikah Bahkan dengan adanya internet, angka pengaguran jadi berkurang Di zaman sekarang orang bisa mendapatkan uang dengan jadi YouTuber Berjualan online, jadi selebgram, dan lain-lain Yang profesi itu tidak ada di zaman Siti Nurbayadulu Namun, yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini Ujar Kristina Josue Yang sempurna itu hanyalah lagu Andra and the Backbone Lantas, apa kelemahan teknologi internet? Salah satunya adalah data pribadi atau data rahasia rentan bocor Alias dibocorkan oleh hacker yang tidak bertanggung jawab Di antaranya hacker tukang bocorin data tersebut bernama Piorga Yang disebut membobol 1,3 miliar data registrasi SIM card Membocorkan surat rahasia dari BIN untuk Presiden Jokowi Serta membocorkan data beberapa pejabat negara Termasuk data penghilangan nyawa Munir juga disebarkan Hanya saja kalau diperhatikan, data yang disebarkan oleh Biorga itu Tidak sepenuhnya bisa dipercaya dan tidak sepenuhnya baru Ada juga data lama dan data yang sudah disebarluaskan di situs lain Seperti data BIN yang disebarkan tersebut ternyata hoax Setelah saya cek dan kita verifikasi ternyata tidak bocor Seluruh surat BIN itu dienskripsi di Sandi Ujar Jubir BIN Wawan Purwanto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!